Halo, you're again. Kembali lagi di EduPod. Nah, hari ini aku akan berbincang bersama dengan Mbak Nina. Kebetulan Mbak Nina ini merupakan alumni dari CLA Besangsong ya, Mbak? Nah, boleh ceritain dong, Mbak, sedikit. Kemarin kan sempat ke Eropa dan keliling dunia nih. Nah, itu boleh nggak sih kasih tahu ke kita semua kemarin tuh sempat mengunjungi negara apa aja? Aku sih, semenjak tinggal Prancis, karena visa Schengen, lu bisa kemana aja tuh. Aku udah, so far udah ke Belgia, Belanda, terus Jerman, Swiss juga, dan terakhir udah Spanyol. Oke. Itu gimana kesan-kesannya setelah mengunjungi negara-negara tersebut? Seru banget sih. Terus kayak, apa, negara tuh beda banget orangnya gitu. Kayak, kalau dari pribadi aku sendiri, kalau orangnya, alokasinya lebih ke utara gitu, kayak, apa waktu itu, aku Belanda. Tapi Belanda sih, orang-orangnya pada masih baik sih ya. Tapi kayak orang Prancis tuh, kalau Prancis, mereka lebih ke utara tuh lebih kayak dingin gitu. Tapi kalau, kalau lebih ke selatan, dan kayak kemarin aku Spanyol juga, orang-orangnya lebih hangat, terus kayak lebih welcoming gitu sih. Oke, tapi so far maksudnya orang-orangnya masih pada menyenangkan lah ya. Iya, menyenangkan banget gitu. Oke. Nah, mungkin kita mulai beralih ke CLA-nya ini nih. Oke. Kemarin aku boleh tau gak sih, kan Nina ini udah berapa lama? Aku di CLA 2 semester, berarti dari bulan September sampai Mei kemarin, 8 atau 9 bulan gitu ya. September 2023? 23. Iya, September 2023, terus sampai kemarin terakhir Mei 2024. Oke, boleh gak sih kasih, kita semua tau nih, kira-kira sistem pendidikan di sana tuh seperti apa sih? Sebenernya kalau si LA ini kan masuknya, aku masuk program DUEF, jadi DUEF itu secara kasarnya kita buat, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kuliah di Prancis gitu loh. Tapi at the same time, yang ikut program DUEF juga karena ada dari negara lain, mereka kayak exchange gitu. Jadi kalau aku ambilnya DUEF itu sebagai program persiapan, dan kalau buat sistem pendidikannya tuh, bahwa bachelor tuh di Prancis disebutnya LISONG. LISONG? Iya, jadi ada LISONG, LANG, L1, L2, 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 L3. Terus, paling ya kalau master ada MANG, master A, terus master D, terus doktorat gitu sih. Oke, kalau misalnya untuk bachelor-nya itu kata-kata berapa tahun? Bachelor-nya ya tiga tahun itu. Tiga tahun ya? Iya, jadi L2, L2, L3 gitu. Oke, berarti sekarang udah mulai masuk ke master 2? Enggak, aku kan kemarin persiapan, aku bahasa, terus aku sekarang ambil ekonomi sosial, jadi ngulang lagi nih, LTA. Oh, oke. Karena beda program juga gitu. Oke, I see. Nah, boleh gak sih aku tahu kesan dan pesannya kan Nina selama belajar kesana tuh seperti apa? Pesannya sih seneng banget ya, dan karena aku di SELA tuh, aku orang Indonesia sendiri. Terus, Oh, sendiri sih? Enggak ada sih, orang Indonesia di besok-besok gue ada, tapi kayak mereka semua udah di atas aku, udah universiti semua kan. Oh, jadi untuk angkatannya kan Nina tuh cuman kan Nina aja? Iya, dan aku cuman orang Indonesia sendiri. Terus kayak, awalnya aku takut ya. Tapi ternyata kalau udah di jalanin, yaudah, seru-seru aja. Malah aku kenal banyak temen, orang-orang di sana tuh mikir kayak, aku yang terkenal, karena aku kenal semua orang deh, semua kelas. Wah, hebat banget nih kan Nina. Nah, berarti aku juga kita balik lagi nih ke bahasannya awal, itu kan sempat bilang sama Tanina, kalau misalnya Perancis itu dibandingkan dengan warga-warga dari negara lain, cenderung agak dingin gitu kan. Nah, terus apalagi sekarang Tanina ini kan sendiri sebagai orang Indonesia di angkatannya gitu. Gimana sih perbedaan yang paling signifikan antara Perancis dan Indonesia? Apa ya, paling signifikan tuh, kayak, tapi orang Perancis tuh, walaupun mereka individualis gitu, tapi mereka tuh kayak, setiap ketemu tuh pasti, nyapa, terus kayak ada small talk-nya gitu loh, kayak, apa kabar? Gitu. Bahasa-bahasinya masih ada lah. Masih ada gitu. Even mereka tuh kayak, individualistik sih jatuhnya gitu. Tapi kayak, masih ada small talk-nya, dan yang bikin aku kaget sih ya itu. Karena di Indonesia kan kita gak ada tuh bahasa-bahasa ini. Gimana cuman kayak, halo, oh udah, yaudah aja gitu kan. Tapi kalau di Perancis masih ada, dikit-dikit lah. Oh, oke. Nah, terus mungkin kita bisa berada lagi di bagian culture-nya nih. Mulai dari makanan, atau kebiasaan-kebiasaan lainnya itu ada gak sih? Menurut Kanina tuh kok jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia? Kalau makanan ya, kalau makanan, pasti sih. Meralih dari nasi ke roti itu kayak, kaget dulu ya? Kaget gitu kan. Tapi kayak kalau makan nasi, juga lama-lama juga udah terbiasa sih makan roti gitu. Karena, selain makan nasi, takes more time gitu kan. Dan setiap di Perancis tuh, setiap 100 meter, setiap meter tuh, pasti ada toko roti bulan jari gitu. Jadi kayak, yaudah makan roti, gampang beli sandwich gitu. Dan kalau, apa ya, kalau socially, gitu aja sih. aku gak ada yang shock, gimana mbak. Oke. Jadi maksudnya kayak, meskipun berbeda, tapi masih bisa lah ya? Masih bisa banget. Terus kayak, tapi kalau udah detek juga kayak, seru banget malah gitu. Terus banyaknya yang orang Perancis yang aku kenal tuh, mereka malah kepo sama Indonesia tuh apa gitu. Karena, sama kayak, orang asing lainnya lah. Mereka cuma tahu Indonesia tuh Bali gitu loh. Terus pas aku bilang, aku dari Bandung, mereka kayak, Bandung tuh apaan nih? Oke. Nah, kalau misalnya aku denger nih, dari pembicaraan kita, transisinya kan Nina di Perancis itu kan kayaknya smooth banget nih. Boleh gak sih kasih tips bagi teman-teman semua di rumah gitu. Gimana sih caranya untuk belajar hidup di Perancis? Jangan takut ngomong sih. Oke, satu. Itu paling penting kalau kataku. Oke. Karena kayak, ya kalau gak ngomong, gak ngapa-ngapain juga gitu. Terus kayak, even kalian nanti dapat tempat tinggal, terus tinggal sama orang Indonesia doang, ya jangan stay di rumah aja gitu loh. Ya bagus kalian kena sama orang Indonesia. Tapi kan kalian juga ke luar negeri, buat discover, bahwa jelajahi culture lain, buat nyetahui kehidupan, iya lah hidupan di negara itu gimana. Terus kalian kan belajar bahasa juga susah-susah kan. Ya ngapain gitu kalau itu cuman ujung-ujungnya kasarnya masih ngomong bahasa Indonesia aja gitu. Jadi intinya, jangan takut ngomong sih. Intinya gitu. Karena kayak, orang-orang sana juga kalau kamu ngomong, terus kamu berani ngomong, ya mereka tanggepin dan it's fine. Nothing wrong with that gitu. Berarti yang paling penting be aktif ya? Iya, be aktif sih bener-bener. Jangan diem di rumah terus. Karena, kalau menurut pengalaman aku pribadi, kalau di Perancis apa lagi, itu lebih gampang untuk cari kalian asosiasi buat jadi volunteer, jadi segala macem ada. Jadi, ya be aktif lah. Oke deh kalau gitu. Nah yang terakhir nih kan Nina, boleh nggak sih aku tahu rencana kan Nina ke depan setelah lulus dari CLA itu mau seperti apa? Aku sih sekarang udah keterima nih di Universitetet of Consumpte. Wah, selamat ya. Terima kasih. Aku udah keterima di Lissons. AOS, Administration Economic and Social. Nah, semoga aku bisa lanjutin di sana dan ya pengennya sih ngambil pertukaran pelajar atau kemana. Tapi, ya aku mau jalanin dulu ini aja. Oke, semoga anda rencananya bisa terrealisasi ya. Amin. Oke nih, teman-teman tadi kita udah banyak nih dengar persi jalanan tentangnya kan Nina, dari mulai awal berangkat ke Perancis sampai sekarang sudah diterima gitu kan. Nah, bagi teman-teman semua yang memang penasaran juga dan pengen untuk kuliah keluarga, jadi khususnya di Perancis itu boleh banget datang ke Euro Management Indonesia. Atau kalau misalnya masih belum sempat untuk datang ke kantor kita nih, boleh banget buka dulu di Instagram kita, di at euro.management. Nah, nanti disitu kalian bisa tahu apa saja program yang kita tawarkan kepada kalian semua. Nanti mulai dari persiapan bahasa, terus proses aplikasi, sampai pendampingan di negara tujuan itu kita provide semuanya. Nah, mungkin itu aja makasih banyak ya kan Nina sekali lagi. Semoga semua rencana-rencananya itu terrealisasi. Amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi, Yuragen. ayo 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 ay